Halo salam jumpa lagi kali ini saya sedang berada di Pogor tepatnya di jalan raya Pogor di sekitar jam 2 dan hari ini pagi ini saya akan melakukan perjalanan dari Pogor ke Surabaya dalam perjalanan kali ini saya ingin melihat merasakan jalan tol lintas Jawa bagaimana ruas-ruas jalan tol yang menghubungkan dari wilayah barat sampai ke wilayah ujung timur Jawa kondisi jalannya pemandangannya termasuk juga konsumsi BBM nya bahkan berapa kita menghabiskan biaya untuk membayar tol termasuk juga luas-luas tol apa saja yang akan kita temui rest area-rest area favorit mana saja yang mungkin bisa kita jadikan alternatif target untuk singgah ketika kita akan melengkati jalur ini nah sahabat dari jalur ini saya akan memulai tepat berangkat di jam 7 pagi ayo kita berangkat saya mulai masuk melalui jalur tolin karbogor di perempatan jalan baru ini kemudian masuk tolin karbogor ya inilah tolin karbogor yang saat ini sudah mencapai daerah salabenda dan dimulai dari daerah sentul sentul selatan nah disini kita membayar 10.000 dari tolin karbogor selanjutnya masuk tol jagorawi dan kita membayar lihat disini seharga 7.000 ya kalau kita bicara tol jagorawi untuk kita tahu bahwa ini adalah tertua di Indonesia yang pertama kali dibangun tahun 1973 pada zaman pemerintahan presiden Soeharto pada waktu itu dan kemudian diresmikan pada 9 Maret 1978 jadi dibangun selama sekitar lima tahun Tol jagorawi ini menghubungkan Jakarta titik no nya di daerah Simpang Susun Cawang sampai dengan Ciawi sepanjang kurang lebih 50 km dan kalau bicara tarif di tol jagorawi boleh dibilang ini termurah dengan jarak sekitar 50 km tadi tarifnya led 7000 Tol jagorawi juga termasuk dalam lintasan tol yang sangat padat ya karena memang menjadi tol penghubung daerah khusus Ibu kota Jakarta dengan daerah penyangga yaitu Bogor, Cibubur, Depok dan sekitarnya sehingga di hari-hari kerja pagi hari terutama dan sore hari pulang kerja jalur ini sangat padat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kita masuk ke daerah Cibubur di sebelah kiri kita lihat ada stasiun LRT di Cibubur yang saat ini sedang sudah dalam proses uji coba kereta api LRT nya yang pemandangan cukup indah dengan lintasan selamat menikmati di sekitar Pasarbo kemudian kita keluar dari jalur Torosekorawi dan kita akan masuk ke jalur tol lingkar luar disini kita bayar tol lingkar luar sebesar Rp15.000 tol lingkar luar Jakarta atau disebut Jakarta Outerring Route Cork merupakan rangkaian jalan tol yang melingkar bagian luar Jakarta dan mulai dikenal dibangun sejak awal tahun 90-an jalan tol lingkar luar Jakarta ini pertama dibangun untuk ruas Cikunir Cakung tahun 90 kemudian dilanjutkan ke arah Pasarbo Pondok Pinang dan saat ini sudah menyambung sangat panjang ke timur sampai ke Tanjung Priuk dan ke Barat sampai ke jalur menuju tol bandara jadi salah satu akses lain untuk menuju bandara selain melewati tol dalam kota Jakarta nah saat ini sudah saya sudah sampai di sekitar Cikunir disinilah simpang susun yang menghubungkan antara tol lingkar luar dengan tol Cikampek Tol Jakarta Cikampek atau disebut dengan jalan tol Cikampek merupakan jalan tol dari Jakarta ke arah luar kota Jakarta mengarah ke arah timur di jalur Pantura yang dimulai dari titik nolnya di Simpang Susun Cawang menuju Cikampek panjang jalan tol ini 73 km berakhir di daerah Cikampek nah kemudian dalam perkembangannya saat ini sudah memiliki dua jalur yaitu jalur bawah jalan tol Cikampek jalur bawah yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu di tanggal 19 November 1988 sudah cukup lama dan kemudian jalur kedua adalah jalur atas atau jalur tol layang Capek yang saat ini saya lalui melewati jalur tol layang Capek bicara tol Capek Elevated atau tol Capek layang merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia dan juga merupakan jalan tol yang bertingkat double decker ada di bawah ada di atas yang pertama di Indonesia jadi jalan tol dengan dua susun di bawah tol Capek lama dan ini yang di atas panjangnya sepanjang 36,84 km melintasi Bekasi dan Kabupaten Karawang jadi dimulai dari daerah Cikunir ini Cikunir tadi kemudian berakhir di daerah Karawang di km 48 tol layang Capek ini mulai beroperasi sejak tahun 2019 jadi dibangun tahun 2017 sampai 2019 dan kemudian resmi penggunaannya Desember 2019 nah ini saya sudah turun ke jalan tol Capek bawah tadi di km 48 dan saya berhenti di res area 57 nah ini res area 57 merupakan salah satu res area yang cukup besar ya di jalur Capek selanjutnya jalan tol Cikampek ini gerbang tolnya berada di daerah Cikampek yang dulunya di Cikarang utama sekarang pindah ke daerah Cikampek udah mendekat ke daerah Cikopo dan saat ini gerbang tol ini sudah terintegrasi dengan gerbang tol Cipali sehingga kita kita tidak melakukan tab lagi untuk memasuki tol Cipali nah untuk tarif tolnya sendiri di Jakarta Cikampek itu saat ini tarifnya Rp15.000 dan kemudian Cipali Cikopo Palimanan itu tarifnya Rp107.500 dan nanti kita akan bayar saat keluar di gerbang tol Jalan tol Cipali nah inilah jalan tol Cipali Cikopo daerah Purwakarta sampai Palimanan Cirebon Jalan tol ini sempat pernah menjadi jalan tol terpanjang di tahun 2015 sampai 2019 sebelum beroperasinya jalan tol Bokaweni terbanggi besar Jalan tol Cipali sendiri memiliki panjang 116 km kemudian dibangun pada tahun 2019 sampai 2019 dan mulai beroperasi pada bulan Juni 2015 pembangunannya 2011 sampai 2015 kemudian di jalur tol Cipali ini ada beberapa res area yang bisa menjadi tempat istirahat ada di kilometer 86 jalur B kemudian di jalur A jalur A artinya yang mengarah ke timur ada di kilometer 102 kemudian yang besar lagi ada di kilometer 166 jadi untuk jalur untuk res area yang memiliki fasilitas paling lengkap artinya ada SPBU ada masjid musola resto dan toilet terutama itu adalah di 102 untuk yang mengarah ke timur dan kemudian 101 untuk yang mengarah ke barat kemudian di 166 yang mengarah ke timur dan 164 yang mengarah ke barat lainnya 86 102 130 cuma tidak tersedia SPBU terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tol cipali juga merupakan tol yang nantinya akan menjadi akses ke Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka kita tahu bahwa saat ini sudah berdiri Bandara Kertajati yang juga merupakan Bandara Internasional di daerah Jati 7 Majalengka dan aksesnya nanti akan melalui Tol Cipali ini termasuk juga akses dari Bandung yang nanti akan terhubung dengan Tol Cisumdawu terima kasih 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 Tram terima kasih kanci ini bersambung dengan tol pejagan jadi ada exit tol di daerah kanci untuk mengikuti jalur jalan non tol di jalur pantura kemudian jalur tolnya itu bersambung dengan tol pejagan ke arah berbes ya tol pejagan ini sudah beroperasi sejak tahun 2010 sudah hampir 10 tahun menghubungkan daerah kanci Cirebon dengan daerah pejagan panjangnya sepanjang 35 km melintasi kabupaten Cirebon dan kabupaten berbes di jalur ini kalau kita melihat ke sebelah kanan menengok ke sebelah kanan disana terlihat dengan jelas Gunung Ciremei sehingga apabila kita melintasi jalur ini dalam keadaan cuaca cerah kita akan melihat Gunung Ciremei tersebut sungguh indah bisa nanti di coba apabila melewati jalur ini jalur tol antara Cirebon sampai Semarang ini terdiri dari beberapa ruas tol yang pertama adalah yang tadi kita sudah lalui palimanan kanci kemudian kanci pejagan kemudian ada ruas tol pejagan pemalang ada ruas tol pemalang batang kemudian tol batang semarang yang kalau kita lalui tidak terlihat ruas-ruas itu gitu karena memang sudah tidak terbatasi gerbang-gerbang gerbang-gerbang tol nah kalau melihat dari tarif tolnya sendiri untuk ruas yang tadi dari palimanan ke kanci itu tarifnya untuk golongan satu Rp12.000 karena saya kebetulan menggunakan kendaraan golongan satu kanci pejagan Rp29.000 tol pejagan pemalang Rp57.500 kemudian pemalang tol batang Rp39.000 dan tol batang Semarang Rp75.000 di jalur tol ini ada satu rest area yang cukup unik yaitu rest area di kilometer 260 B artinya 260 ke negara Jakarta di sana terdapat rest area yang dibangun dengan memanfaatkan bekas pabrik gula banjaratma dengan arsitektur yang masih menonjolkan khas bangunan tua kita bisa melihat merasakan dan suasana kondisi bangunan yang masih memiliki bentuk dan ornamen atau bahkan bekas-bekas pabrik gula entah itu tungkunya entah itu sarana-sarana fasilitas dari pabrik gula termasuk juga di sekitarnya ada bangunan-bangunan penundang penunjang lainnya gitu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Khususnya di perjalanan siang yang terik matahari tentu akan mengakibatkan suhu panas pada ban Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton